Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel paprendi di sesi kali ini kita akan belajar membuat bentuk 2D dan 3D menggunakan Sketchup oke nah sebelumnya kita coba pelajari dulu fundamental Sketchup ini bahwa Sketchup ini ada tiga sumbu yang diwakili oleh warna biru itu ke atas hijau itu vertikal merah horizontal kalau dilihat dari angle ini nah dan sekarang juga kita akan membiasakan menggunakan shortcut eh itu di sini ada lain itu l shortcutnya untuk membuat garis klik lalu geser jangan ditekan terus mausnya klik geser-klik geser nah kita cari sumbu yang berwarna di sini hijau ketemu merah klik-klik supaya siku kalau udah mengikuti sumbu yang berwarna tadi itu udah pasti siku ya nah ini orbit untuk melihat atau merubah angle itu shortcutnya O lalu kalau kita tekan shift itu menjadi hand fungsinya untuk menggeser seperti ini lalu Scroll zoom in zoom out nah ini seringkali kita gunakan oke lanjut l disini ada bulat biru midpoint setiap sisi atau bidang itu selalu ada midpoint nah ini midpoint lalu ini on face ini setiap ini juga ada ada center caranya melihat center deketin ke sini ada ada apa garis merah lalu deketin matlin ini jadi garis hijau dan ketemu garis merah ini udah menjadi center klik lalu keatasin pada sumbu biru eh kalau ini ini hijau ini merah ini sumbu biru klik lalu kita klik ke sambungkan ke midpoint ini lalu sambungkan lagi nah jadinya seperti ini eh nah ini kita klik menggunakan P push or pull klik jadi seperti ini klik ini juga sama spacebar dulu nah begitu cara bermain di Sketchup oke L lagi misalnya kita mau potong potong lagi sini kita potong lagi ini geser lagi nah kalau sampai ujung sini on edge kita klik itu menghilang eh nah terus kita juga bisa misalnya ini klik sini terlihat yang terseleksi hanya atasnya aja kalau kita kita dari kanan ke kiri barusan kan dari kiri ke kanan ya seleksinya kotak ini tapi kalau kanan ke kiri nah semua yang terbawa terseleksi yang ada dalam kotak itu ikut terseleksi tapi kalau dari kiri ke kanan itu hanya yang eh apa yang seperti itu itu perbedaan seleksi dari kanan kiri dan kiri kanan ya Nah kita kita mau yang ngambil ininya aja P geser-geser lagi seperti ini kita coba sini ini juga kita bisa menggunakan S atau scale nah klik ini menjadi gitu Nah kalau option tekan option menjadi dua-duanya kalau di Windows option itu Alt atau kontrol saya lupa coba aja nanti dicoba satu-satu yang mana ini jadi seperti ini ini juga sama kita bisa keatasin sampai sini lalu ini kita bikin lain sambungin push-pull lagi dari sini lain lagi ini lain lagi ini deketin dulu kesini eh ini lalu klik lagi nah klik-klik kita mau dua-duanya klik pencet shift lalu klik nah gitu lalu M move tarik ke atas nah pada sungguh biru ya ini kadang suka ngegeser-geser kita bisa kunci menggunakan panah di keyboard kalau atas itu kunci terhadap sungguh biru kalau ke kiri itu hijau kalau kanan itu merah Oke kita mau ke atas yang biru nah sampai mana nih klik nah gitu jadinya ceritanya jadi genteng gitu guys Oke lalu kita akan belajar membuat bentuk yang menggunakan ukuran Oke dari rectangle R klik sekali besar nah dibawah ini ada dimension kita mau ukuran misalnya status kali 100 cm tinggal diketik 100 titik koma 100 enter nah jadi lalu kita gunakan push-pull klik dari ke atas 100 cm jadi kubus Oke nah ini menggunakan ukuran lalu kita cari senternya ini kita menggunakan circle C ya saya harus ini geser sini klik nah diameternya mau berapa kita klik nah yang kita klik kalau ini itu jari-jari misalnya kita diametre mau 30 berarti yang kita ketik itu 15 15 nah ini adalah jari-jari-jari 15 ya dan diameternya adalah 30 gitu oke 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 ini kita dorong atau bisa kita tarik kalau tarik seperti ini kalau dorong kita kena in ke edge yang ini kalau tumbuhin dia tuh kalau kita kena in ke ada jadi snap gimana pun sepanjang dari sini klik kita lihat itu jadi dibolong Oke lalu kita mau bikin ini Nah menggunakan art to to point art itu shortcutnya up di sini lalu Nah kalau yang ungu ini udah presisi dia udah ukurannya pas presisi kiri sama kanannya itu di warna unggu klik dua kali nah P klik kita potong gitu ya terus apalagi nih ini R klik Hai klik nah ini ya Nah ceritanya ini kita mau geser mengedit ada pas tengah antara ini dengan ini diseleksi atau klik dua kali kalau klik tiga kali itu 23 itu select all klik dua kali M cari sumbu yang midpoint sumbu titik midpoint klik geser-geser tari yang diatasnya sebagai referensi kita nah menggunakan shift supaya dengan kunci dan keluar itu warna ini kadang harus tekan sih kalau enggak tuh dia nggak keluar shift dia berkeluar klik ini udah pas nah jadi bermainnya gitu ini bisa dorong ya terus kalau kita klik terus delete nah hapus bolong dia terus ternyata ah kita mau tutup lagi caranya L pakai lain klik yang di midpoint atau dimana aja terserah mau sampai mana tinggal diklik udah ketutup gitu oke terus apa lagi kita is kotak udah circle udah kita coba sitel lagi atau kotak lagi ini di tenggel 50 kali 50 enter 50-500 sorry comment Z andu 50 kali 50 enter kita cari garis tengahnya Hai limit point-point-point klik kesumbuh yang biru Hai 50 juga klik lalu Escape Nah kalau misalnya tadi kita masih kalau kita kembali lagi maksudnya tadi kan kita skip itu masih di posisi yang sebelumnya kita gunakan ya jadi misalnya ini Aduh ini saya kurang ini misalnya engkau nya kurang nih langsung pecat kok beser-geser nah pengen lebih dekat lalu skip nah dia masih kondisinya seperti yang sebelumnya yang penting enggak langsung enggak di skip dulu sekarang nah misalnya skip dia udah hilang putus Oke itu caranya klik cari point-point jadi seperti ini klik ininya klik ininya lalu gunakan follow me klik disini jadi dia piramid gitu kalau kalau kita bikin lagi 50 kali 50 enter sama caranya ya dekat-dekat dari sumbu cari sumbu klik lalu ini 25 aja 25 kita gantiin jadi a-art tool to point art yang ini a klik-klik lengkung nah lengkungnya ini kadang suka tuh menggeser-geser kita deketin dulu ke garis yang ini nah udah nepel snap itu pencet shift lalu kita tarik ke atas nah ini udah pasti gitu ya klik lalu lagi kita sambungkan ini dengan ini klik ini klik follow me nah jadinya seperti itu oke lingkaran juga sama prinsipnya kalau kita tarik center center endpoint klik 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 jadi topi ulang tahun dan bentuk lainnya juga sama kayak gitu lalu bikin segi lima nah segi lima bisa dari C atau circle bisa juga dari poligon tapi karena poligon nggak ada shortcutnya nah ini segi 6 dibawah ini coba ya Nah dibawah sini ada site 6 berarti 6 sisi dia 6 sisi ya ini bisa kita ubah menjadi 5 atau 4 4 jadi gitu tiga kalau dua nggak bisa tiga menjadi gitu kalau dua jadi keluar gini Hai tuh kursegmen must be in the range from three to 999 Oke gitu tapi 999 juga nggak bisa Oh bisa-bisa cek malu Oh kan enggak bisa is too large Oke jadi hanya bisa 99 setelah saya kalau status 100-100 bisa status Oke Oke kita ulang Hai nah tetap tadi kan poligon ya poligon seperti ini kita jadiin poligonnya 6 kaya tadi 6 enter kok nggak berubah OSG dulu sorry 6 enter klik klik nah circle juga bisa seperti itu c circle dia sama ada site 24 nah circle yang ini itu ada site-nya kalau kita perhatikan itu ada endpoint nah endpoint endpoint nah ini ada 24 jumlahnya jadi circle ini ada 24 endpoint jadi pakai circle ini itu juga bisa diganti menjadi tiga enter jadi segitiga gitu ya sama kalau pakai push-pull jadinya bisa kita lihat ke atas ke bawah ya harus c5-5 enter klik lalu klik jadi segi lima lalu C klik segi lima lagi klik bikin lagi klik segi lima lagi tampil ini gini tapi bentuknya ini nah kita seleko klik kanan Oh kurang kelihatan Oh kurang kelihatan ke atas ini ya klik kanan exclude curve s3 klik dulu yang ini S kita klik lalu option itu diklik juga kalau di Windows itu kontrol atau nggak out nah jadi bintang itu cara membuat bintang sama nah garis-garis ini bisa diklik delete atau menggunakan eh eraser nah eraser enaknya bisa di drag ditekan terus mausnya udah terseleksi lepas itu terhapus semua ini juga lepas nah P geser itu bintang oke jadi kurang lebih itu basic membuat bentuk-bentuk dasar pada Sketchup di sesi kali ini mungkin cukup dulu kita lanjutkan di sesi berikutnya kita sering berlatih membuat bentuk 2D dan 3D bentuknya bervariasi Oke supaya semakin terlatih semakin biasa Insya Allah akan semakin lancar menggunakan Sketchup ini tergantung imajinasi kita mau menggunakan apa membuat apa Oke mohon maaf atas segala kekurangan semoga konten ini bermanfaat dan sampai bertemu di sesi berikutnya bye bye thank you hai 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 Terima kasih.